kata-kata mutiara tetap adu kualitas bukan adu uang kertas oke selamat sore teman-teman Kicau Mania seluruh Nusantara thank you banget sekarang gue hadir di acaranya PMM dan PKM ini tanggalnya tanggal 11 Maret ya 2023 sekarang nih gua hadir bersama peserta yang lagi viral trending jadi buah bibir kiri-kiri kanan depan bawah karena semua nih oke ini karena acara ini ya sebelum gue mulai gue pengen kenalin satu-persatu karena gue bersama senior gue emang nama lagi emang Kang Culik nama lagi ada lebih senior dibelakang ada lebih senior dari Om Panji kita kenalan maaf tuh bahay salam kenal salam kenal juga dari Fai ini gue ngambil ini karena ambil piagam ya kita lanjut ke sebelahnya temen-temen juga udah tahu ya yang diri ini siapa ini sebenarnya pengen gue kasih stiker ini suatu fanatik juga tentang Kicau Mania sangat perhatian banget pemerhati lah juga lah ya Ramdhani panggilannya kita sebut aja Bang Odon Ramdhani Jekedan salam ngecin bukan rayu yang penting ini tuh yang penting salam ngecin bukan rayu tapi yang selalu bikin statement di belakang layar ya gue juga yang ngedukung dia gitu loh salah satunya kalau di luar logika yang sifatnya positif oke dia kan culik ya tapi kiranya kalau untuk yang negatif Don harus berpikir uang jadi hari ini kita akan membahas dan saling mengenal ya maaf Kang ini lagi ada sesi ya sambil jalan ya sambil jalan gue tambahkan lah ya kita ngobrol sama Pak Irvan ini kan bukan satu dua kali katakan lah ya kenapa hari ini kita lagi begini oh sorry ya ini sambil ini wajar anginnya lagi bagus kalau angin lagi bagus kita gak boleh kehilangan angin gak boleh kehilangan ombak hari ini jualnya lagi banyak dia wajar wajar sibuk apalagi sekarang yang menaik nih komunisinya muda 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 kita sembari mantau juga ya iya sebetulnya berapa burung Pak Irvan hari ini sebenarnya buat main di dewasa cuma satu burung terus iya satu lagi muda satu lagi hijau alhamdulillah hijau masuk dua oh buat tiga burung dan masing-masing menjumpangkan tropi iya itu buat tropi untuk burung dewasa iya ambil setiap sesi sih alhamdulillah kebahagiaan itu kan hibu kan hibu hibu ngambil keranumen itu dia karena kan PMM itu spesial 24 jatangan iya 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 tapi kiranya untuk hari ini khususnya nih di penjurian PMM kayak gimana nih joss 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 yang joss joss ini joss yang yang tahu main gak cukup apaan juga sih masa yang dewasa kan yang mudanya bontot namanya bontot yang ccjonya Sonic 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 lanjut ke Marvel Oke kalau untuk Marvel nih dari segi perawatannya itu perawatan harian enggak ada yang spesial sih ya malahan PM kemarin ya PM kemarin nyari setiap setiap hari kita gandang Sabtu Minggu Senin Selasa rebonya hujan dari pagi kemis Jumat gandang Sabtunya istirahat eh Jumatnya gandang kalau nggak salah Sabtunya kan di sini kita itu bawaannya burung pengen seperti ini kita lomba kemarin kemis kita main 3 sesi iya kalau gue tambahkan Pak ya kalau gue akan suka menyimpulkan orang ini seperti apa karakter sifatnya kalau Pak Irfan VA ini memang sudah lama main besar di Bandung sekarang membawa nama Jakarta Utara main burungnya dia justru kalau disanya rawatan justru dia malah apa dia bilang gue hobi burung yang penting gue santai gua dateng gua baik sama orang kita ngopi bareng niatnya nggak ada beban nah itu malah itu kalau gue lihat loh itu malah itu gampang aja kemarin coba apa ngasih sibuk ini kalau itu cuma satu enak ngobrolnya kalau kasar kan wih kopi ya weh mau main lagi-main lagi ya saya misi dari minggu ini saya nyari burung ini saya musprin oh 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 karena kan hari minggu kemarin kita intercon ya kemarin kita intercon hari minggu intercon kebahagiaan alhamdulillah masih kebahagiaan kemisnya kita buang 3 sesi ya mungkin Sabtu gas lagi nggak tahu besok katanya mau gas lagi tanya-tanya ini udah 4 sesi loh om di gas om 4 sesi loh di gas diara 1334 hari ini tapi pasti pasti banyak penasaran dong bagaimana menyiapkan burung sebanyak itu burung apa lagi on bagaimana tetep ada settingan ya kayaknya kalau untuk sesi itu Pak kita harus ke rumahnya deh betul kayaknya kayaknya biar lebih real gitu loh ya iya biar lebih santai izin boleh Pak Irfan boleh kapan nanti saya jadwalin ya jadwalin lah gitu ya ya boleh ya boleh nah terus g-fai kita tanya mungkin ada base camp Oh iya ada saung jangkar utara saung jangkar utara bagaimana beliau ini ingin membesarkan nama jangkar utara pertanyaan gua nih kapan kita ke blok lain nah ada niatan nggak untuk ke blok timur karena kan Om Irfan sendiri ini sudah menguasai 24 jangkangan secara sistematisnya juga sudah tahu ya sama lah ya ya sekitar ya 99% ya satu persennya kita serahkan ke ya kuasa seperti itu ada nggak tujuan untuk ke blok timur ah sementara kita sih udah ya sementara ya ada ya ada masalahnya ada dua beskan nih Oh kita di Bekasi ada di Bekasi saya pantau misalkan seperti apa burung udah naikin itu aja disono Oh saya kesini burunya ada disono ada disono orang kaya burunya di mana-mana acara tersebut kadang-kadang saya suka hadir kadang-kadang kalau misalkan ada kaya ipen barang misalkan ya dari Bekasi satu saya kemana gitu gue bos bener ini tim gue bisa banget nggak ngwakili nih berangkat lagi Panji besok ke besok DNA 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 ada itu DNA DNA yang dari Bekasi eh ganteng situ itu DNA Oh kita mau ke sana bagaimana jadi jadi gini burunya banyak enggak perlu sosok beliau hadir juga ternyata sedemikian munisinya berangkat barusan disebut DNA barusan disebut kita di sini beliau ini lebih-lebih menyambung saat laminya ternyata disini bukan berarti nggak mau menyasar ke blok timur misalkan munisinya bukan kaleng-kaleng dari awal kita jangkar utara itu bukan maksudnya SF bukan maksudnya satu tim kita pemilik kamu jadi semuanya dah ayo jangkar gitu Pak ini jangkar apa ada hubungan dengan pelaut ini ya kebetulan sesi sehari-hari sih di pinggir laut belum tahu dia yang punya pelabuhan Pak ternyata boleh di mancing saya harusnya saya harusnya jadwal hari ini itu jadwalnya mancing mancing laut di pelan ya Pak kita ya kalau itu mancing nggak gue gue bisa tengah maksudnya jadi kita kamu dapat di kantong gini gede-gede saya rencana harus disini satu ini sih lihat cuaca bagus ya kalau cuaca emang lagi bagus mungkin ya sebelum-sebelum nggak kuat minjir dulu ya sebelum-sebelum hari Rabu sih kayaknya bagusnya Oh iya sebelum hari Rabu atau deh kalau kita yang mancing hari biasa enggak ini dari burung ngomong ke mancing ya mancing udah kita omongin pekerjaan salah satu memang beliau ini sehari-hari ada di pelabuhan sedikit kita singgung koleksi-koleksinya terus satu yang kita singgung apa tuh abis berapa sih selama ini main burung eh aduh orang pajak abis berapa sih eh ini udah PPN ya hahaha kalau main burung jangan maaf kalau saya seneng ngoprek om saya burung ini bukan beli burung kondisi Oh ini beli burung belum kondisi ada salah satunya banyak juga sih saya beli burung belum kondisi di Indonesia mengkondisikan itu nangkangan intrusi ya pantasan pekerjaan saya hilang karena tugas saya mengkondisikan burung kalau bos ikut mengkondisikan burung bukan beli burung jadi aduh kayaknya kelar hidup gue tapi tapi ini jadi inspirasi banyak orang loh jadi inspirasi banyak orang termasuk saya saya itu lebih suka nyara burung dari dari nol ya bentar kalau lu gua yaitu perjalan kita loh ini bos masih mau ngoprek apa sih ada seninya berapa ya berapa lu berapa ya tanyain Don tanyain Don maaf ya ampunak saya kalau bunung bagus kapan rusaknya itu itu yang ngeri tuh kayak gitu ya lu kapan rusaknya kalau begitu rusak gua beli nih kan terus penutup ya mungkin ya Bang Paya pesan apa yang ingin Eh sampaikan melihat semaraknya dunia burung yang seperti ini dimana harga burung itu ya sudah ya makin up tidak ada tolak ukuran tapi apa yang dijalankan beliau ini bukan masalah materi atau duit atau lu punya seberapa banyak cara mungkin ada yang disampaikan ya untuk pengkondisian burung ya utamanya pengkondisian burung untuk lomba itu mungkin gimana pilingnya kita gimana kondisi burung jangan lalu maksain juga ya untuk murah ya dengan saat ini ya mungkin tahun ini yang agak membumi sekali ya ya kan antara ada gantaran eksklusif dengan yang macem-macem lah gitu pasal positif ya mungkin intinya man ditinggal di penjurian dah Oh gimana juri bagus pasti disamperin dah iya pasti komen tuh akan datang gimana bong Pai betul ini survei-survey di luar itu itu banyak teman-teman yang rohengnya ke saya juga dan saya juga menyampaikan ke panitia ada perubahan kalau nggak ada perubahan pasti akan ditinggal ini jawaban yang sungguh luar biasa di luar apa yang ada di otak gua tadi jawabannya bahwa pada akhirnya kita kembalikan karena kita menyesal dunia lomba ke lapangan ke juri urusan gua beli berapa urusan gua cara cara merawat burung yang bagaimana itu kita kembalikan ke masing-masing personal kan beda-beda cara tapi apapun burung kita miliki seberapa mahal pun yang kita koleksi kalau memang jurinya nggak bener ya selesai sudah maaf ya Pak tapi ini keren ini keras real fakta dan salah satunya mungkin kalau untuk masyarakat 24 gantan ini mungkin bisa mewakili menurut Pak Irfan gimana saya lebih senang yang 24 gantangan kayak gini lebih terlihat lebih terlihat lebih ada motivasi Oh burung ini yang bagus tuh kayak gini nah kelihatan 24 dia kan agak memanjang ya kalau untuk 25 kan dia kotak kotak kenapa alatannya kalau 24 dengan sesi penjurian ajuan ajuan terbuka lah seperti ini dia perblokan kelihatan 6 burung-nemburung-nemburung insya Allah lah ketemu dah tapi memang tujuannya selalu untuk ke blok timur nih membawa namanya ya ujung-ujungnya kesana dan yang pasti agendanya kita agendanya kita nih ya agendanya kita datang ke rumah beliau kedua eh terjun ke laut mancing eh ya dong eh ini dia kalau saya sorry saya bisa mancing di tengah laut dan kita saksikan di video-video kedepannya tentu saja tidak akan putus sampai di sini konten kita bersama level bersama Odor dan kita doakan semoga dunia burung ini makin meriah makin memberikan kompetisi yang sporty positif pada akhirnya nanti akan kecamanya yang diuntungkan dan kita mirah lebih banyak utuh Heart Van terima kasih banyak atas papunnya sama saya masih di pesan semuanya sukses Pais terus potrzeb Hai 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 makadarasti sudah punya kita akhiri dulu dan tunggu season berikutnya bersama Om Irvan dan Odon teh colik kata-kata mutiara tetap adu kualitas bukan adu uang kertas